Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Hidapar jadi di video hari ini aku mau share info lagi mengenai pertiktokan ya tiktok afiliate buat kamu nih yang pengen akunnya cepet berkembang cepet dapet komisi juga cepet pecah telur juga aku bakalan share pengalaman aku ya jadi buat kalian wajib banget simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua kita akan masuk dulu ke tiktok ya ini buat kamu yang pengen akunnya joss banget gitu pengen cepet berkembang lebih ekstra lebih cepet ya tips yang pertama kamu silahkan buat akun ya akunnya itu harus dibuat satu niche atau satu kategori karena kenapa? karena kalau misalkan kategorinya random kategorinya misalnya macem-macem isinya itu akan membuat akun kamu susah berkembang nah itu tips yang pertama ya garis bawahi buat akun satu niche buktinya apa gitu kalau misalkan akun kamu tuh misalnya gak berkembang kalau misalkan beda-beda niche aku akan kasih bukti aku sebenarnya punya dua akun yang pertama akun ini eh sorry ini akun kedua ya skincare anti mahal ini niche-nya niche skincare terus aku punya akun random juga di akun pertama akun pertama aku itu udah banyak followersnya terus kemudian dia juga udah berjalan lumayan lama followersnya udah di 6.900an kenapa misalnya kok aku pindah gitu dari followers yang banyak ini karena yang ini niche-nya random alias apa ya random tuh maksudnya banyak macem-macemnya di akun aku yang ini nah udah kebuka ya nih dari mulai fashion kemudian kalian bisa scroll ke bawah ya ini ada thrifting karena aku sempat buka tiktok shop juga ini akunnya thrifting terus kalau scroll lagi ke bawah nanti kamu akan menemukan produk peralatan rumah tangga niche aku yang dulu sebelum apa namanya niche aku yang dulu sebelum ada fashion nih kalian bisa lihat ya ini produk peralatan rumah tangga banyak banget gila ya ini memang niche-nya aku tuh kayak kalau misalnya aku mikir ya kan waktu awal-awal kalau pas belum tau taktiknya belum tau triknya aku mikirnya gini kalau misalkan kita upload video random itu kan udah serba-serbi banyak produk yang kita share otomatis orang yang butuhin juga kayak dia udah ada disini jadi udah banyak yang CO gitu pasti mikirnya gitu tapi enggak se enggak begitu gitu untuk apa namanya semakin kita upload random kayak gini semakin trafficnya jelek algoritmanya juga jelek guys jadi tuh kayak si tiktok tuh enggak merekomendasikan akun kita gitu loh contoh nih ini aku mau liatin ya ini udah gado-gado akun aku perkembangannya susah banget dalam segi kenaikan komisi susahnya minta ampun aku pernah juga sih dapet komisi ya nih kita lihat aku jujur pernah dapet komisi dari akun aku yang ini kita lihat biar kalian bisa tau berapa dapet komisinya ya ini untuk 11 ribu itu untuk yang baru ya nih aku dapet komisi di 300 ribuan kurang lebih ya itu estimasi komisinya 4 bulan bayangin aja aku bertahan observasi di akun aku yang ini sekitar 4 bulan kayak berasa ditimbang-timbang gitu mikir-mikir ah baku buka akun enggak ya buka akun enggak ya soalnya sayang followersnya udah banyak gitu ya kan nah ini akun yang gado-gado kayak gini nih dia berkembangnya lama untuk naikin komisi pecah telur yang kayak gitu-gitu super duper lelet banget gak ada perkembangan kalau menurut aku makanya aku tinggalin akun ini terus aku buka akun yang kedua nih ini akun aku satu niche satu kategori jadi tiktok lebih merekomendasikan akun aku yang nichenya skincare karena misalnya nih orang yang ada butuh skincare nanti aku direkomendasiin nih otomatis sama si tiktok ini akun ini banyak skincare gitu terus ya yang kedua eh yang ketiga berarti ya yang pertama kan bikin satu niche terus yang kedua yang kedua pokoknya next yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh kamu kalau pengen akunnya berkembang bikin video tiktok yang menarik bikin video tiktok yang bikin orang penasaran ya contohnya nih kayak gini-gini juga bisa nih puji lagi amal skincare misalkan nah pasti kan orang amal apa gitu ya kan jadi dia kayak dibikin penasaran terus ini juga nih puji ngasih diskon gak kira-kira gitu ya kan orang juga kan pada apa ya pada penasaran juga kali ya makanya banyak yang nonton aku mau kasih unjuk nih ke kalian bukan pamer atau ria ya cuman aku mau kasih info apa namanya akun yang nichenya satu kategori itu berkembangnya lebih cepat aku buka akun belum ada sebulan kurang lebih ini baru tiga minggu ya dapet komisinya berapa kita lihat ini komisi aku yang belum aku tarik aku sengaja belum aku tarik karena kenapa karena masih banyak pesanan yang ngegantung guys tuh ya tuh yang tertunda masih ada 189 yang selesai sih udah ada 600an ya ini baru tiga minggu ya tiga minggu udah dapet si gini kan lumayan tuh ya ini akun skincare khusus skincare ya terus nih ini tuh ya apa namanya penghasilannya berapa dalam waktu tiga minggu aku soalnya mulai live itu di tanggal 20 Mei nih tanggal 20 bulan Mei sekarang udah sampai tanggal 15 ya nih penghasilan aku yang apa namanya yang belum cair uangnya tuh estimasi komisinya kan di 5,7 yang udah cair itu tadi di 3.800.000 ya ini masih belum cair aku sengaja pengen dikumpulin aja biar nariknya kayak berasa banget blek gitu ya kan kalau penghasilan kotornya aku udah tembus sekitar 100 juta lebih 115 juta itu udah tembus ini dalam waktu cuma tiga minggu loh guys ya dari tanggal 20 Mei sampai Juni tanggal 15 jadi belum genap sebulan ya belum bulet selama sebulan nanti kan berarti sekitar 5 harian lagi itu nembus selama sebulan ya kita lihat estimasi komisinya dapat berapa ya kayak gitu terus kalau misalkan nih VT-nya mentok di 200 gak apa-apa aku juga banyak nih VT-VT yang mentok di 200 kalian bisa lihat tuh yang ini masih 200 tuh kan ada juga sih yang 60-300 ada juga yang 60-7 ribu ada yang 4 ribu random karena kenapa aku sering banget bikin VT cuman yang sesuai kategori yang satu niche ya jadi berkembangnya lebih pesat guys lebih cepet loh yang satu niche itu dibanding dengan yang random ya seperti itu oke teman-teman itu dia ya video dari aku pasti kalian juga kayak yang akunnya stuck misalnya nih di 200 terus viewersnya terus belum banyak yang CO misalnya belum pernah pecah telur sama sekali yang pecah telur itu gak usah FYP gak apa-apa tenang aja tapi kamu harus bener-bener bikin konten yang menarik kalau misalkan nih bikin konten kayak gini kamu tetap gak ada yang CO coba bikin konten-konten yang ada bentuk kalimatnya kayak gini atau misalkan bikin kontennya yang pake video jedak-jedak misalkan itu bisa banget rekomen banget buat kamu nih misalnya kayak video jedak-jedak kayak gini ini kamu bisa editing pake cap cut itu banyak banget cara-caranya kamu bisa lihat ya oke guys jadi itu dia video dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you over my next video bye-bye pokoknya notenya jangan punya akun random karena kurang berkembang ya ya yuk selamat menikmati